Hai sebalik lagi di channel ini kembali lagi bareng gua sesuai nama channel jadi channel kali ini kan bahasnya motor ya motovlog dan lain sebagainya jadi bagi kalian yang suka dengan hal-hal yang berbau otomotif seperti itu motovlog juga jangan lupa di subscribe dan di video kali ini gua akan bahas Mio J yang kemarin dicat jadi sebelumnya sudah pernah gue bahas ya kenapa motor ini terondol dan dijadikan motovlog waktu itu karena sebenarnya sedang dicat dan videonya juga sudah ada nah seharusnya tayangnya sebelum yang ini ini adalah Mio J tahun 2013 seharusnya ya ya tadinya warnanya seperti ini nanti ada fotonya disini nah disini warnanya tadinya sini putih sini hitam sini putih sininya merah nih ini merah ini merah nah ini dicat menggunakan hitam doff terinspirasi dari motor Yamaha yang terbaru ya yang hitam doff dengan peleknya warna gold tadinya peleknya juga mau dicat warna gold tetapi kayaknya enggak masuk dikarenakan lebih bagus putih tetapi putihnya ini sudah enggak oke sih seharusnya dicat lagi tapi karena males juga akhirnya masih putih yang seperti ini jadi untuk warna hitam campur putih kurang lebih kayak gini nah untuk sepakburnya juga dipotong waktu itu ada di video sebelumnya mungkin tapi motongnya kelihatannya sih keren sih ya tapi nanti pas hujan pasti akan naik sih si rodanya di si roda airnya yang ada di roda ya seharusnya untuk bagian yang kasar seperti ini ini harusnya di cat juga sih cuma bingung masa harus sama dengan yang ini harusnya ini cat yang kasar gitu kalau nggak cat rector yang buat cat mobil ya ini di cat menggunakan cat belkot jadi yang di cat ini behel sewarna terus ininya juga ini juga diganti yang tadinya ini merah merah seperti ini ini lupa nggak di cat dan terus ini diganti warna hitam doff ininya juga hitam doff spagor tadinya warna apa ya sepakburnya ya hitam kalau nggak salah jadi full hitam doff yang nggak di cat itu kalau dari bagian plastik bodi-bodi plastiknya itu ini terus ini nggak di cat terus ini juga nggak udah sih jadi selebihnya di cat semua nih udah lecet ini kemungkinan karena pakai kunci ya overall seperti ini nah ini mikah diganti sama depannya juga lampunya ganti LED itu LED yang Rp18.000an besok gue jadiin konten lah perbandingan yang harga Rp18.000an dengan mungkin yang Rp50.000an nanti gue komparasi ini ini disknya yang tadinya warna gold pasaran banget di cat warna hitam tapi nggak jadi lebih bagus juga cuma jadi nggak terlalu pasaran gitu ini disk yang murah ini tadi dicuci sih cuma nggak terlalu detail jadi masih ada yang itu karena sama aja kalau warna doff dicuci ya cuma kotorannya aja yang hilang tapi warnanya tetep doff ya nggak jadi glossy-glossy gitu cuma untuk hasilnya akan seperti ini gimana guys warna hitam doff gimana ya paling bagus dari sini perpaduan antara hitam dan putih menurut kalian bagaimana seharusnya tadi ini dikasih penggilap dulu ya untuk bagian yang sudah ngeblur ngeblur kayak gitu warnanya kemudian ditambahkan emblem biasanya motor-motor zaman sekarang itu kasih emblem-emblem ya ini dikasih emblem Mio yang pakai plastik bukan yang emblem dari logam aduh ada mobil guys nah ini ada tulisannya J oke guys jadi tadi ada mobil akhirnya motornya saya pinggirin dulu dan dibalik kalau dari sebelah kiri seperti ini guys warna putihnya dengan hitamnya itu kan kontras banget jadi kelihatannya bagus karena kalau aku lihat di YouTube mobil yang warnanya hitam biasanya pakai pelek yang putih kayak Zenia nya Omobi kemudian pelek-pelek motor yang baru-baru ini yang variasi juga banyak yang putih jadi kelihatannya kalau putih lebih bagus tapi menurut saya sih lebih oke sih cuma ini harus supaya kelihatan lebih oke ini harusnya di bersihin lagi di detailing ya sendirilah pakai alat seadanya jadi gimana guys menurut kalian Mioce ini ini ngecat sendiri jadi yang tanya biaya cuma biaya catnya saja tapi saya belum tahu biayanya berapa catnya belinya nanti gue taruh di linknya di deskripsi untuk satu motor ini ya habisnya ini berapa yang gak di cat saya sudah sebutkan tadi sini ini dan bawah selainnya bodi di cat semua sparkboard enggak yuk gimana ini ngecat sendiri menggunakan kompresora kita nanti saya juga mau bikin konten tuh review tentang kompresornya karena ada satu hal yang mungkin menjadi apa ya kayak teman-teman pengen beli kompresor yang listrik tapi terkendala daya listrik rumah kalian ataupun biaya jadi nanti gue review lah khusus ini hasil catnya menggunakan kompresor itu jadi kalau di deketin teksturnya itu enggak rapi-rapi amat kalau di ini ya karena baru awal ngecat juga tapi kalau ini enggak di detail banget melihatnya enggak di itu kalau di kamera juga biasa aja sih tapi kadang kan kalau ngecat karena pakai kompresor seperti itu juga angin yang konsisten terus posisi pada saat pengecatan juga kan kalau dengan netes juga hasilnya jadinya beda atau pengamplasan yang kurang rata juga hasilnya beda tapi daripada sebelumnya udah lebih baik yang ini lebih baik pare banget oke sebagi yang punya Mio pengguna Mio warna seperti ini apakah keren atau tidak ini adalah Mio C yang versi Mio yang banyak di pasaran ya yang sudah injeksi setelah ini kalau di tempat saya kurang laku untuk Mio M3 dan Mio Z gitu jadi Mio ini cukup banyak motornya iris banget jadi kalau kalian yang beli second lebih baik Mio C yang duitnya terbatas daripada beli yang masih karbu gue juga lihat di video jadi gue sudah pernah bikin videonya ini belinya harganya cuma 5 juta tapi banyak-banyak minusnya seperti yang sudah digunakan di apa ya perbaiki yaitu bagian CVT sudah diperbaiki tapi untuk bagian shock depan belum kemudian bodi pada lecet-lecet tapi memang beli karena untuk mode bahasanya itu ya di restorasi jadinya kayak gini ya lumayan bagus kemudian ganti juga untuk bagian ini ini nanti gue bahas di video motovlog kunci kemudian sepion juga diganti ini sepion copotan yang ada di motor CBR karena ini sepion terlalu kecil kalau di motor CBR kalau di Mio C keren banget ya agak masuk tapi enggak juga sih ya karena ininya meruncing-runcing tapi untuk bagian bodinya sedikit melengkung-lengkung kalau yang gue suka dari Mio C itu bagian belakangnya tuh lampunya di semok jadi keren tuh oke warna hitam dog bagus satu tidak akan dipadukan warna putih menurut kalian bagaimana atau selera kalian kalau mau chat itu seperti apa silahkan tulis aja di kolom komentar oke bye sampai jumpa bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati